Selamat pagi, salam damai sejahtera bagimu. Bersyukur kepada Tuhan sebab ia telah membentangkan bagi kita hari ke-17 di bulan November ini untuk ditelusuri bersama-sama. Yesaya pasal 53 ayat 6 hingga 9 akan menjadi dasar bagi penelusuran kita hari ini. Maka sebelum membaca dan merenungkannya mari bersama berdoa. Bapak singkirkanlah kebisingan di hati ini agar hanya damai sejahteramu yang memenuhi diri kami. Sehingga dalam ketenangan, mata hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima dan meresapi kekayaan hikmatmu yang tersimpan dalam sabdamu. Amin. Yesaya pasal 53 ayat 6 hingga 9 sabda Tuhan menyatakan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya. Siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang pasik dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Demikianlah sabda Tuhan. Keseharian adalah kata lain dari penderitaan. Demikian saya mengutip sepenggal tulisan dari Pendeta Yoas Adi Prasetya dalam bukunya yang diberi judul Labirin Kehidupan. Mengapa? Sebab penderitaan itu tergambarkan di keseharian hidup manusia yang kisruh dan ruwet akibat dari kegilaan manusia itu sendiri. Di satu sisi, manusia berjuang untuk mengupayakan pemulihan di beberapa sektor kehidupannya. Akan tetapi di sisi yang lain, perjuangan itu acapkali dicederai oleh yang beruang, dikikis oleh tindakan arogan dan takabur yang membuat manusia lupa jadi manusia. Di situasi yang dihadapi saat ini, nyatanya tak menyurutkan kegilaan manusia. Kegilaan itu diperparah kalau manusia memilih untuk mempertuhankan manusia. Dalam kegilaan hidup itu, tepatlah Yesaya menggambarkan kita seperti yang tertera pada ayat 6. Siapakah adalah pertanyaan yang tiga kali disebutkan dalam pasal ini. Hanya pertanyaan sederhana, tetapi pertanyaan itu memecut nalar dan nurani manusia. Hanya pertanyaan sederhana, tetapi menjadi sentilan bagi manusia. Bahwa hidup manusia tak sekedar membaktikan diri kepada Tuhan di kesehariannya, tetapi juga manusia harus membuktikan dirinya untuk berani hidup dan memperjuangkan kehidupan ciptaan Tuhan lainnya. Supaya beragam penderitaan sebagaimana tertera dalam Yesaya ini yang mengingatkan kita tentang apa yang telah dialami oleh Tuhan melalui pribadi Kristus, tak berujung pada kesiasiaan hidup manusia. Amin. Menutup hikmat pagi ini, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena telah menyapa kami di dalam sabdamu hari ini. Kiranya sabdamu itu kami sambut dengan syukur dari hati yang tulus. Di tengah-tengah situasi ini, peganglah hati kami di dalam roh kudusmu, ya Bapak. Sebab kami akan kembali berjeri lelah dalam mengelola anugrahmu yang sejatinya telah engkau limpahkan bagi kami dan keluarga kami untuk dikerjakan hari ini. Kiranya segala kerja dan karya kami hari ini menjadikan kami semakin melekat pada kasihmu, semakin hidup takut akan Tuhan, serta menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mengkaryakan diri dalam aktivitas saudara, mari tetap menjaga kesehatan, kasih Tuhan menyertai.